Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Dan untuk kita, dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul, bertemu pocong di pos 4 Bertemu pocong di pos 4, wanita setengah bayak dan suara-suara di gunung jikurai Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Intro Kejadian ini terjadi di tahun 2018 kemarin Waktu itu secara gak sengaja Saya ketemu sama temen lama saya Udah lumayan lama sih, kita gak pernah ketemu Nah, mumpung lagi rame Teman saya ini ngajakin saya naik ke gunung jikurai Sebenarnya saya gak mau ikut Karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk ikut pendakian ini Pertama pas itu, saya baru banget sampai rumah Kedua, cuaca lagi gak asik Ketiga, saya masih trauma sama kejadian 2 bulan sebelumnya di Arjuno Tapi karena mempunyai pas Dan saya udah lama juga gak ketemu sama temen saya ini Akhirnya saya jalan juga Saya berempat akhirnya sepakat buat jalan besok paginya Kebetulan pas itu lagi malam tahun baru Jakarta lagi macet-macetnya Dan hujan ringan ke medium gak berhenti-berhenti turun Membasai ibu kota yang gak pernah tidur ini Dalam hati pengen banget Saya batalin rencana ini Tapi ngeliat semangat temen-temen saya Saya gak tega bilangnya Saya ngabisin malam tahun baru Layaknya pemuda lapil ibu kota lain Bakar-bakar, begadang Ngobrolin hal yang gak penting Sampai kita lupa sama rencana kita besok pagi Yah, bener Kita berempat ketiduran Tepat 5 menit setelah ajan subuh berkemandang Paginya Lebih tepatnya siang Saya dibangunkan oleh panggilan alam Yang sangat tidak mungkin untuk ditunda Bahasa akrabnya kebelet boker Saya bangun Lihat jam di hp Dan ya Saya bangun jam 9 pagi Mata saya yang tadinya kiep-kiep Mendedak pelotot Ada sekitar 89 miss call dari salah satu temen saya Yang kabarnya udah nyampe di terminal Bekasi jam 7 Yang dari tadi udah di ujung Langsung naik lagi ke perut Saya langsung bangunin temen-temen saya Yang masih bobot cantik Untungnya kita udah packing Jadi tinggal rapi-rapi Setelah mandi dan pada ganteng Kita langsung pesen grab car Buat nganterin ke terminal Karena kalau naik grab motor gak mungkin Barang kita banyak pas itu Naik pecak juga kelamaan Jaraknya lumayan jauh Sekitar 15 menit Saya akhirnya sampai di terminal Bekasi Yang gak pernah sepi Setelah ketemu sama salah satu temen saya Yang udah lumayan degil Karena udah lama nunggu Kita berempat langsung jalan Menuju basecamp pemancar Kita langsung jalan Menuju basecamp pemancar Sekitar 5 jam Berjalanan bis Akhirnya kita sampai di terminal Garut Kita langsung charter mobil bug Buat nganter kita ke basecamp pemancar Yang jaraknya lumayan jauh dari terminal Kalau gak salah waktu itu Kita berempat patungan 25 ribu per anak Buat sewa Itu juga udah lobby lama banget Seperti kita sama-sama ketahui Sekarang ini basecamp pemancar Udah ada 3 Tapi saya langsung naik ke basecamp yang paling atas Di sana ada beberapa warung Dan masjid Buat istirahat sebentar Sebelum mulai pendakian Lumayan rame pasti itu di basecamp Tapi semuanya udah mau turun Jam setengah 5 Kita start pendakian Setelah bayar simaksi Dan rapi-rapi Kita mulai jalan pelan-pelan Gak usah saya ceritain ya Jalan dari basecamp ke pos 1 Sama seperti gunung pada umumnya Jalan masih berbatu Lewatin perumahan dan perkebunan warga Gak ada yang aneh Waktu perjalanan ke pos 1 Saya ketemu petani Yang baru selesai berkebun Layaknya pendaki Muka lama pada umumnya Kita jalan sambil Bercanda dan dengerin lagu Gak ada pendaki Yang ikut naik sama kita Waktu itu Cuma ada beberapa orang Yang kebetulan mau turun Sekitar 45 menit Kita akhirnya Sampai di pos 1 Pemandangannya lumayan bikin adem hati Di sana kalau gak salah Kita bayar lagi sekitar 15 ribu beranak Di pos 1 Juga lumayan banyak pendaki yang istirahat Karena kebetulan pas itu Udah kelewat sore Dan mau masuk mahrib Setelah mahrib Kita lanjutin perjalanan ke pos 2 Karena ada 2 temen saya Yang masih baru pertama kali naik Saya inisiatif buat backup aja Takut ada yang ketinggalan Karena itu udah masuk Tanjakan cihui Saya jalan pelan-pelan banget Pencahayaan kurang Oksigen juga tipis Entah karena capek atau kenapa Tiba-tiba salah satu temen saya Berhenti mendadak Ia berhenti di tengah-tengah Dan langsung pengok Saya langsung ngajak Dia buat rehat sebentar Takut dia tambah drog Karena udah lewat jam makan sore Saya ngajak semua buat makan dulu Setelah badan lumayan keisi Selepas istirah Kita lanjutin perjalanan ke pos 2 Yang masih lumayan jauh Pas saya angkat kerir Tiba-tiba kepala saya kemeng banget Kuping juga penging Kayak habis diteriakin kencang Dari segala arah Kepala saya muter disitu Tapi saya tahan Saya tetap lanjut Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan Kita sampai di pos 2 Emang pos 2 Cikurai ini Nggak terlalu kelihatan Dan tiba-tiba Kita udah nyampe di pos 3 Disitu hujan mulai turun lagi Walau cuma grimis kecil Tapi bisa bikin badan basah kuyuk Di pos 3 Ada 2 tenda yang berdiri Saya ngajak temen saya buat istirahat Sambil pakai jas hujan Karena hujan gak berhenti-berhenti juga dari tadi Tadinya temen saya mau diriin tenda disitu Tapi karena gak dapat tempat Akhirnya kita putusin buat lanjut ke pos 4 Jalan lumayan terjal ke pos 4 Ditambah hujan yang makin gila Bikin kaki lumayan oklek Dan badan jadi retek Kita beberapa kali istirahat Sebelum akhirnya sampai juga di pos 4 dengan selamat Disana cuma ada 1 tenda aja yang berdiri Kita langsung bagi-bagi tugas 2 orang diriin tenda Kita bawa 2 tenda 2 orang lagi payungin sambil nerangin Setelah jadi Kita langsung masuk ke tenda buat istirahat Perjalanan tadi lumayan ngabisin tenaga Tiba-tiba temen saya yang badannya lumayan gede Menggigil dan seset nafas Saya langsung ngasih pengobatan pertama Saya punggar karir buat ganti bajunya Dan ternyata Doi gak bawa baju ganti Dia cuma bawa 1 style baju yang udah lumayan basah Sleeping bag juga gak bawa Asli Nyusain banget ini orang Akhirnya saya kasih baju saya yang masih kering Itu juga ngepas banget di badan dia Kalau bisa ngomong udah menjerit kali itu baju Sama sleeping bag saya Saya langsung masakin dia air jahe Biar dia gak ipo Temen saya ngajak ngobrol dia Biar gak tidur sampai badannya normal Temen saya yang di tenda sebelah Akhirnya pindah ke tenda saya Jadi 1 tenda buat kita tidur Satunya lagi buat naruh barang Kebetulan tenda saya lumayan gede Kapasitas 5 orang Setelah mastiin kalau temen saya udah gak apa-apa Saya suruh dia buat langsung tidur Saya sama temen saya bertiga Masih ngopi sambil ngobrol-ngobrol Nikmatin dinginnya gunung Cikurai Jam 12 lebih Tiba-tiba saya ngerasa perut saya gak beres Saya ajaklah temen saya salah satu buat nemenin Tapi gak ada yang mau Alasannya Sakit kakinya lah Kedinginan lah Emang dasar babi anak 2 ini Bilang aja gak ada yang berduli sama saya Karena perut saya udah merontah-rontah Akhirnya saya jalan sendiri ke semak-semak Suasana malam itu gelap banget Ya namanya malam Di hutan Pencahayaan dari mana Saya jalan menyusuri semak Menembus gelap dan kabut Setelah dapet tempat yang enak Saya nabung disana Tiba-tiba saya denger suara kayak rawungan tepat di kuping saya Lumayan jelas saya dengernya Awalnya saya pikir monyet Tapi monyet dari mana yang suaranya kayak gitu Macan Masa iya macan Bebi Ya kali Bebi bisa ngeraung Lama saya cerna suara itu Sampai saya denger suara itu lagi Kali ini lumayan jauh suaranya Saya ngerasa suara itu Berasal dari jurang di samping saya Pas setelah suara itu hilang Kabut naik lumayan tebel Berbarengan dengan angin yang mulai menusuk kulit Gak berapa lama Senter saya mati Ya mati total Saya mengutuk dalam hati Jial Mau buker aja Masih diisengin 5 menit lamanya saya jongkok di tengah kegelapan Setelah 5 menit Saya cek baterai Yang sebenarnya baru banget saya ganti Senter saya nyala lagi Bangsatnya Pas banget Senter saya nyala Ngarahnya ke semak-semak 5 meter di depan saya Disitu Saya ngeliat bayangan putih tinggi Dengan muka hitam Berdiri diantara 2 pohon gede Anehnya Tangan saya gak bisa mindahin center dari wujudnya Lumayan lama saya mati kutu kayak patung Tatap-tatapan sama bayangan itu Bayangan putih dengan kuncup di kepalanya Dan badan yang penuh tanah merah Kayak habis kepleset di lumpur Tapi mukanya tetap gelap gak kelihatan Sampai tiba-tiba Ada suara orang ngomong Hush Yang membuat sinar center saya ngarah ke arah lain Dan kosong Disitu cuma ada rumbu tinggi yang goyang-goyang Saya balikin center saya ke tempat tadi Dan si bayangan tadi udah gak ada Hilang dimakan malam Sebenarnya suasana disitu dingin parah Tapi anehnya Badan saya kerasa panas Kayak matahari Jaraknya 5 cm di kepala saya Keringet mulai keluar Dan mulut saya iseng ngata-ngatain Udah dong bangsat Poker itu kesenangan manusiawi Tolong jangan ganggu ya nyet Belum selesai sampai disitu Seper sekian detik kemudian Saya ditimpuk batu kecil Batunya bulat sempurna Warnanya hitam Dan baunya kayak orang mau jumatan Saya yakin Ini arwah oknumbiang tawuran nih Main nimpuk orang sembarangan Karena keadaan wakin absurd gak jelas Saya sudahi ritual saya Walau pantat saya rasanya ingin berlama-lama lagi Saya putusin buat balik ke tenda Sebelum hujan turun lagi Di perjalanan saya kayak denger suara orang nyapu pakai sapu lidi Jelas banget saya denger Saya mikir siapa coba yang malam-malam nyapu di gunung Saya lanjutin jalan lagi Dari jauh Saya ngeliat silet orang mirip ibu-ibu udah berumur Kepalanya miring Dan rambutnya panjang banget Sampai nyentuh tanah Entah lagi ngaco atau apa Saya kayak ngeliat si ibu ini nyapu pakai rambut Bayunya warna abu-abu gitu Kayak model duster Saya mikir Apa iya Ada ibu-ibu yang pakai duster di gunung Dengan sisa-sisa nyali Saya deketin dah si ibu Saya takut si ibu ini mau maling ke tenda saya Saya deketin Dari deket si ibu ini kayak manusia normal Dalam hati saya bersyukur Tapi pas ngeliat saya Si ibu langsung melotot tajam gitu Bibirnya juga pucat banget Buset Salah apa saya Baru saya dateng Udah dipelototin Saya tanya Dia lagi ngapain disini Terus dia bilang nyari kaleng Buat kaleng Buat apaan kaleng Belum sempet saya tanya lagi ke dia Dia langsung nanya ke saya pakai nada tinggi Kamu ya Sumpah saya gak ngerti Saya salah apaan Perasaan Saya boker di tempat yang aman tadi Belum sempet juga saya jawab Si ibu ini pergi Emang dasar gak punya adab Saya liatin dia jalan kemana Tiba-tiba dia berhenti Terus nolek ke saya serem gitu Sambil bilang Bilangin ke temen kamu Sampahnya dibawa turun Gak saya jawab si ibu Lanjut jalan lagi Samar-samar saya denger dia ngomong lagi Gak denger jelas saya Tapi saya kayak denger Dia ngomong Dasar manusia Ada yang aneh dari omongan dia Manusia Lah dia kan juga manusia Saya langsung masuk ke tenda Dengan tampang goblok Di tenda saya gak ketemu Sama dua temen saya Yang masih bangun tadi Entah kenapa Disitu saya langsung pengen tidur aja Saya gak mau kejadian ngacok lagi Kayak di Arjuno Karena sleeping bag saya Dipakai sama temen saya Saya tidur cuma pakai Slimutable Gak lama kemudian Saya bisa tidur Saya ngerasa tidur saya udah lama banget Tiba-tiba saya bangun Karena kaki saya kerasa beku Saya pas itu lupa pakai kaos kaki Tenda saya gelap banget Pas saya lihat kaki saya Saya kaget Di samping kaki saya Masih dalam selimut Ada satu benda lagi yang nonjol Awalnya saya kira kaki Kalian paham kan Kaki masuk selimut Pasti nonjol Saya perjelas bukan Ini bukan kaki Ukurannya dua kali lipat kaki saya Dan tonjolannya Ada tiga Saya kaget seada-adanya Saya langsung auto cabut keluar tenda Dan ternyata Si bangsa dua ini Lagi masak di luar tenda Dia kaget Terus nanya kenapa Saya gak jawab Cuma cengar-cengir mesum aja Disitu Saya putusin gak tidur bareng mereka Walaupun di sisi lain Saya ngerasa aneh juga Sebelum saya tidur Di depan tenda saya Kosong gak ada orang Pas kita lagi asik ngobrol Sambil ngopi di luar tenda Saya ngerasa Kayak denger suara gamelan Sunda gitu Adem banget Kayak lagi ada acara nikahan Disitu entah kenapa Saya gak ngerasa takut Saya tetap menikmatin suaranya Sampai akhirnya teman saya sadar Dan ngomong Kalian denger gak Ternyata Kita bertiga sama-sama denger Suara itu jelas banget Itu kalau gak salah Jam dua atau jam tiga gitu Karena saya gak mau mereka pada ngaco Saya ajak mereka buat masuk ke tenda Kita akhirnya nunggu pagi di dalam tenda Jam enam pagi Saya bangunin teman saya yang tadi sakit Saya ajak dia makan Dan siap-siap buat samit Sebelumnya saya udah pesen kedua teman saya Buat gak cerita ke teman saya ini Biar dia gak tambah sakit Selesai makan dan rapi-rapi Jam tujuh pagi kita mulai samit Perjalanan masih lumayan panjang Sebelum sampai ke puncak Namanya gunung Semakin tinggi gunung Jangan harap dapat landai Nyiksa dengul banget Saya harus lewatin beberapa pos bayangan Di pos enam Teman saya yang gendut drop lagi Karena gak mau ambil resiko Teman saya ngajak si gendut ini Balik lagi ke tenda Akhirnya saya lanjut ke puncak Berdua doang sama teman saya Di perjalanan Saya ngerasa ada yang ketinggalan Setelah dipikir-pikir Saya lupa Tas makanannya dibawa teman saya Yaudah mau gimana lagi Udah jauh banget kita bisa Saya berdua akhirnya lanjut ke puncak Cuma modal kamera aja Untung di puncak banyak orang Disitu saya dimanjain Dikasih air Rokok Sama makanan ringan Saya ngobrol lumayan lama disana Obrolan kita sampai ke hal-hal mistis Saya cerita Kalau saya ketemu pocong Ditimpuk Sama ngeliat ibu-ibu Si Aak yang ketemu di puncak bilang Emang biasanya Kalau sekitar tenda kita kotor Pasti ditegur sama mereka Tapi katanya Mereka gak akan main visi ke kita Gak kerasa matahari sudah nyampe di atas kita Samudera awan udah mulai bergelombang Tanda angin yang lumayan kencang Kita berdua pamit turun duluan Karena ada teman yang lagi sakit Saya akhirnya turun ke shelter Ketika saya sampai di shelter Saya ngeliat sekitar tenda saya Emang kotor banget Kayak abis ada konser Saya inisiatif buat ngajak teman saya Bersihin daerah situ Biar gak ada lagi yang digangguin Kita gak mau rumah kita diganggu hewan Tapi kita nyampah di hutan Manusia tidak adil Abis bersihin sampah Saya ngerasa dehidrasi parah Tenggorokan saya sampai sakit banget Karena kering Saya cari air di tenda Dan gak ada Ternyata dengan sangat sadar Sisa air kita udah diubah menjadi 3 cangkir kopi Dan 4 piring mie instan Gak ngerti saya jalan pikiran teman saya Akhirnya kita turun dengan tenggorokan kering Dan rasa haus yang sangat tidak normal Inilah pentingnya manajemen makanan Ketika kita tahu kalau stok air tinggal sedikit Sebisa mungkin jangan dipakai dulu Karena air itu penting Di situasi kayak gini Untungnya di pos 3 Saya ketemu sama pendaki Yang juga pengen turun bareng kita Kita akhirnya dikasih setengah botol air Yang itu juga Saya udah susah payah banget mintanya Karena emang mereka juga gak punya air banyak Akhirnya botol itu saya pegang Biar gak habis sebelum sampai basecamp Alhamdulillah perjalanan turun ke basecamp Tidak ada kendala Atau kejadian aneh Entah karena kita gak peka Atau emang mereka udah paham Kita gak macem-macem disini Jam 6 akhirnya kita sampai di basecamp dengan selamat Pesan moralnya Jangan pernah ninggalin sesuatu di gunung Kita gak suka kalau rumah kita kotor Atau dikotorin sama orang lain Mereka pun begitu Selalu bawa turun sampah kita Gak usah sojiji Kalian yang bawa makanan ke atas Kalian juga yang tanggung jawab sama sampahnya Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah disampaikan dalam cerita ini Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!